keributan di luar membuat salah seorang wanita keluar sembari menyebut prinsip berpedang air tanpa akhir rupanya teknik tersebut tak asing bagi wanita ini sehingga ia keluar dari tempat persemayannya si e kala itu bersiap menghunuskan pedangnya dimana dua bayi ini sebelumnya pernah mendengar teknik yang diperagakan oleh si e saat ini maka dengan itulah si e akan memperlihatkan kedahsyatan yang sesungguhnya dengan itu juga si e sangat yakin dua bayi ini pasti pernah bertemu dengan kakak seperguruannya yang mana halnya sama-sama memiliki teknik sama seperti si e benar saja baylong mengatakan bahwa kakak kedua yang telah disebutkan si e sebelumnya pernah mengaku bahwa dia seorang terkuat kedua di perguruan dengan itu juga si e langsung bersiap dan mengatakan bahwa orang terkuat pertama ialah dirinya dan mari kita katakan bersama-sama sehingga terjadilah tepat di tengah pertarungan tersebut tiba-tiba si e keadaannya mulai melemah dan pedang yang ditangannya seketika tertarik oleh sesuatu dimana pedang tadi mendatangi ke arah wanita yang bernama Jimu tepat di waktu bersamaan si e terjatuh lalu bayi mencoba menangkapnya melihat keadaan ini membuat dua bayi merasakan ada orang hebat di dalam kapal ini namun sampai saat ini mereka hanya bisa menerka-nerka sembari memperlihatkan kesombongannya kemudian menyuruh orang tersebut untuk keluar alias jangan bersembunyi seperti seorang pengecut sementara bayi dan si e mereka hanya pasrah apakah orang tersebut datang untuk menolongnya atau sebaliknya yakni membunuh semua orang yang ada di kapal ini tak lama kemudian Jimu pun menampakkan wucut aslinya sebab Jimu sebelumnya dianggap pengecut bagi dua bayi bersaudara ini dua bayi yang melihat bahwa wanita itu adalah Jimu langsung membuat mereka ciut begitu pun dengan keluargamu mereka meminta maaf atas ketidaknyamanan atas kekacauan ini ya Jimu adalah pendekar pedang nomor satu di dunia ini coy Jimu dan si e saling kenal satu sama lain disini Jimu menanyakan kepada si e bayi jilei dan helian siu apakah sudah datang nah jika belum datang Jimu memerintahkan si e untuk pergi dari kapal ini tak lama dari itu kelompok bertopeng juga keluar dari peristirahatannya seketika suasana kembali mencekam sebab perkelahian tak bisa dibendung lagi antara kelompok bertopeng melawan Jimu namun dengan mudahnya Jimu mampu membuat semua orang yang menyaksikan langsung terdiam ya ketua sekolah kianji yang bernama Wenshi tak ada apa-apanya bagi Jimu sementara bayi baru ngeh dirinya pun ingat kembali dengan nama Jimu dimana guru kanhua pernah mengatakan kepada bayi jika ingin menjadi pendekar pedang nomor satu maka ia harus berlatih kepada wanita tercantik sedunia siapa lagi kalau bukan Jimu sebab Jimu adalah seorang dewi pedang yang dianugerahi kekuatan dan kecantikan kanhua yang terbilang sangat sangar sangat mengagumi kehebatan Jimu sehingga ia menyarankan bayi suatu hari kelak dapat berlatih dengan wanita yang bernama Jimu ketika melihat ia memainkan pedang maka serasa melihat sebuah tarian di musim salju tapi ingat kanhua pernah mengatakan bahwasannya Jimu sangat pelit untuk mengeluarkan pedang miliknya singkatnya Jimu pun menghampiri Sierr disini Jimu merasa gimana gitu setelah melihat paras ayu Sierr yang tak kalah cantik dengannya sebab terakhir mereka bertemu ketika Sierr masih kekanak-kanakan rencananya mereka akan pergi meninggalkan kapal ini sembari berterima kasih atas tumpangannya yang luar biasa ini Jimu berpesan agar disampaikan kepada ketuamu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ngenesnya disini bayi ditinggal oleh mereka disaat orang lain terpesona akan kecantikan dewi pedang eh bayi panik karena ditinggal untungnya masih ada Sierr meminta kepada Jimu untuk kembali sebentar menjemput adik seperguruannya yang bernama bayi pada akhirnya mereka pun sudah berada di atas perahu kecil disini bayi berterima kasih karena telah sudi mengajaknya untuk pergi meninggalkan kapal milik keluargamu Jimu hanya menghiraukan hal itu sebab ini semua kehendak Sierr untuk mengajak bayi pergi nah akhirnya disini kita tahu rupanya Jimu adalah ipar kedua dari Sierr jadi kakak pertama seperguruan Sierr adalah suami Jimu coy perbinjangan mereka tadi rupanya membuat Sierr terbangun ia pun bertanya sebab setelah kakak seperguruannya turun gunung hingga kini tak lagi melihatnya bayi pun langsung memotong pertanyaan Sierr tersebut dimana bayi pernah mendengar dongeng alias cerita dari pak tua dimana murid kedua dari perguruan ceritanya pergi menuju kota pedang dimana ia menentang Jimu untuk bertarung namun kakak kedua harus kalah namun Jimu dianggap wanita pemurah meski lawannya tersebut bersih kekeh untuk melawannya padahal sudah terluka dengan ikhlas Jimu malah merawatnya nah setelah sembuh mereka melanjutkan pertarungan dan juga disaksikan banyak orang mulai situlah kakak kedua seperguruan mampu mengimbangi Jimu ya sepertinya Jimu membenarkan cerita tersebut ia pun mengapresiasi cara bayi melontarkan sebuah kisah kemudian Jimu menyuruh bayi untuk melanjutkan cerita yang diketahuinya ya menurut cerita kakak seperguruan tersebut pergi ke Gunung Welong disana ia mengalahkan kuil sanglin hanya seorang kiri meski menang kakak seperguruan tadi juga mengalami luka yang parah nah sampai sini bayi tak tahu lagi kelanjutannya Jimu pun akhirnya menambahkan setelah itu Jimu mencarinya lalu bertemulah di kota Beizi dan mengadakan pernikahan di antara keduanya tepat setelah tiga hari nikah kakak seperguruan tersebut meninggal dunia dikarenakan lukanya yang tak bisa disembuhkan lagi ya alasan kenapa kakak seperguruan tersebut pergi ke Gunung Welong masih menjadi misteri Jimu hanya bisa mengatakan suatu saat mereka berdua akan tahu alasan tersebut Jimu yang sebelumnya juga melihat cara bayi bertarung ia pun menanyakan kenapa ilmu bila diri dari Kan Hua sangatlah lemah ya dengan pedenya bayi menjawab karena bayi hanya tahu ilmu berpedang hanya ada tiga gerakan menarik pedang ayunkan lalu memasukkan Jimu pun hanya bisa menahan tawa sembari mengatakan bahwa Kan Hua sifatnya tak berubah seperti dulu yakni suka berbohong padahal Kan Hua itu sebenarnya adalah sesosok pria yang jenius kok bisa-bisanya mengajari bayi teknik semacam tuh Jimu pun kemudian memasukkan aura pedang kepada bayi dengan tujuan agar kelak bayi dapat memahami arti sebuah pendekar pedang siapa tahu ya kan pada sejatinya bayi bakatnya tidak di bidang tersebut benar saja dimana bayi merasakan bahwa latihannya selama ini terasa tak berlatih selain hanya bisa menyerap tenaga orang lain menjadi monster sisanya seperti tak berguna alias tanda-tanda pendekar pedang tak ada di dalam dirinya mendengar itu Jimu sangat yakin bahwa pemuda ini mempelajari buku dewa dimana buku dewa tersebut didapati oleh Kan Hua di kuil Shang Lin alias bahasa kasarnya Kan Hua telah mencuri buku dewa tersebut pertanyaan pun akhirnya terjawab juga pantas saja Kan Hua tidak melatih bayi teknik berpedang dengan baik karena Kan Hua tidak tahu bagaimana mengajari bayi ini seperti kata Kan Hua masa dulu jika ingin belajar teknik pedang hanya kepada dewa pedang yang bernama Jimu kebetulan sekali hari ini takdir telah mempertemukan mereka berdua jadi mulai hari ini Jimu akan melatih teknik berpedang kepada bayi hui mantap